Misteri Pulau Neraka Jilid Sembilan Nona Xiaohang tertawa manis, ditatapnya sekejap dengan penuh arti yang dalam, kemudian disiknya, Kongcu, asal kau tidak menaruh kesalahpahaman terhadap Buddha sekalian. Buddha sudah merasa gembira sekali selesai berkata, dia lantas ngeloyor pergi. Tergerak hati Oh Put Kui setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, Nona ini sungguh menarik hati, dalam pada itu, Tian Hyang Hongi Chut telah mengalihkan kembali sorot matanya ke wajah kedua orang itu, kemudian katanya sambil tertawa. Nak, konon kau telah berkunjung ke Pulau Neraka, benarkah berita tersebut Oh Put Kui tidak menyangka kalau secara tiba-tiba dia akan mengajukan pertanyaan tersebut, buru-buru sahutnya, atas dorongan emosiku sebagai anak muda, Bu Ampuan memang telah berkunjung ke sana, menyerempet bahaya memang merupakan kesukaan anak muda, hal ini tak bisa dibilang sebagai dorongan emosi. Nah, apakah kau telah berjumpa dengan ketujuh orang tua yang menghuni di pulau tersebut mendengar pertanyaan itu, Oh Put Kui menjadi tertegun. Bukankah Tian Hyang Hongi Chut telah hidup terpencil di dasar tanah dalam kuburan? Mengapa setiap persoalan yang terjadi dalam dunia persilatan diketahui olehnya? Tapi ia toh menjawab juga, Yeaa, sudah bertemu Tian Hyang Hongi Chut kembali tertawa. Apakah kau juga telah menyaksikan kepandayan silat yang mereka miliki, Yeaa, sudah kusaksikan, kepandayan mereka memang luar biasa sekali, Tian Hyang Hongi Chut kembali tertawa. Apakah kau juga telah menyaksikan kepandayan silat yang mereka miliki, Yeaa, sudah kusaksikan, kepandayan mereka memang luar biasa sekali, Tian Hyang Hongi Chut segera tersenyum. 10 tahun lebih melatih diri secara tekun, tentu saja kemajuan yang berhasil mereka capai luar biasa sekali, sesudah berhenti sebentar, tiba-tiba Tianyang Huichu berkata dengan wajah serius, Nak, apakah dalam hatimu masih terdapat persoalan yang mencurigakan dirimu sejak Oh Put Kui tahu kalau Tianyang Huichu adalah cuan putri dari dinasti Ming yang terakhir, dalam hati kecilnya sudah tidak mempunyai perasaan curiga lagi. Ia percaya, setiap perbuatan yang dilakukan perempuan ini sudah pasti mempunyai maksud yang mendalam oleh karena itu, setelah mendengar ucapan tersebut segera sahutnya, Bu Ampua sama sekali tidak mencurigai apa-apa. Tidak, kau jangan bohong, seru Tianyang Huichu sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, janganlah dikarenakan kau sudah tahu kalau aku adalah cuan putri dari dinasti Ming, maka kau telah merubah jalan pikiranmu, sekalipun tidak kau tanyakan, aku pun akan memberitahukan kepadamu. Terkesiap juga hati Oh Put Kui setelah mendengar pernyataan tersebut. Lo Chi Ampua begitu memandang tinggi diri Bu Ampua, hal ini sungguh membuat Bu Ampua merasa tidak tenang nak, bukankah kau ingin tahu mengapa keempat orang Dayang Kuli Uim, Kahi Cui, Wi Hiang dan Isyao Hang menjadi perempuan penghibur di rumah pelacuran Yan Hiang Lo Bo Ampua bodoh dan tak berani. Menduga secara sembarangan. Kota Kim Leng merupakan pusat dari tujuh provinsi di wilayah selatan, banyak pembesar penting dari kerajaan Qing yang berkumpul di tempat ini, maka aku menyuruh mereka berusaha menggunakan segala akal dan daya upaya untuk menarik mereka agar berpihak ke kita, Lo Chi Ampua. Dengan berbuat demikian, apakah rahasiamu tak akan menjadi terbongkar? Misalnya pihak lawan pada dasarnya memang berjiwa budak, apakah hal mana tak akan merusak rencana besar di atau Tian Hiang Huicu berusaha untuk menyuap pembesar kerajaan Qing dengan maksud hendak mengenyahkan penjajah bangsa Bu An dari muka bumi serta membangun kembali kerajaan Ming Yang Jaya. Tapi dia menganggap mencari orang lewat rumah pelacuran bukankah suatu kera yang bisa dipercaya keberhasilannya selamanya dia memang memandang rendah soal perempuan penghibur dan kehidupan malam seperti itu. Tian Hiang Huicu segera tertawa hambar. Nah, keempat orang Dayang Huicu ini mempunyai ketajaman firasat yang lebih orang lain. Kalau tidak berjumpa dengan orang-orang yang rasanya bisa dibujuk untuk berpihak kepada kita, mereka tak pernah akan membuang tenaga dengan percuma. Dia mba moh put kui manggut-manggut setelah mendengar perkataan itu, tapi secara tiba-tiba ia teringat kembali akan satu persoalan. Maka katanya kemudian dengan wajah bersungguh-sungguh, Lo Chiampua, Bu Ampua ingin memohon maaf kepadamu tentang satu hal yang maha penting tertegun Tian Hiang Huicu menyaksikan keseriusan orang. Persoalan apa serius kah oleh karena Bu Ampua tak tahu jelas keadaan ke orang tua yang sebenarnya, maka Bu Ampua telah banyak mempercayai berita yang tersiar dalam dunia persilatan dan benar-benar menganggap kah sebagai seorang gembong iblis dari dunia persilatan, kau tidak salah naptukas Tian Hiang Huicu sambil tertawa, nama Tian Hiang Huicu memang merupakan suatan nama yang penuh dengan dosa, karena nama tersebut selalu digunakan orang lain untuk melakukan perpuata yang tak senonoh, walaupun Chiampua berkata demikian, tapi Bu Ampua masih tetap merasa tidak tenang, Oh Put Kui menggeleng sepasang alis matu, Tian Hiang Huicu segera berkenyit, serunya cepat, nak, kau berulang kali mohon ampun. Sesungguhnya kesalahan besar apakah yang telah kau lakukan Bu Ampua, Bu Ampua telah salah mencelakai seorang Dayang Lo Chiampua, Oh oh oh, benarkah itu? Itu mah tidak menjadi soal, tapi, tapi, Bu Ampua telah membunuhnya. Siapa yang telah kau bunuh seru Tian Hiang Huicu agak kaget. Hanlan mendengar nama tersebut, tiba-tiba Tian Hiang Huicu tertawa tergelak. Jadi Hanlan mati di tanganmu benar, Bu Ampua telah salah membunuhnya dengan cepat Tian Hiang Huicu. Menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Nak, kau tidak salah membunuh, kau orang tua tak akan menegur Bu Ampua seru Oh Putui setelah tertegun beberapa saat lamanya. Ilmu silat yang dimiliki Hanlan memang sangat lihai, dalam kami dia sudah terhitung seorang jago lihai kelas wahid, kecuali kau, rasanya memang tak ada orang yang sanggup membinasakan dirinya lagi, kepandaian silat yang dimiliki Hanlan memang sangat lihai, ucap Oh Putui dengan perasaan ragu. Seandainya Bu Ampua tidak mengeluarkan ilmu jari Tian Leong Chi, hampir saja aku yang kena dipecundangi olehnya, cuma waktu itu Bu Ampua tidak tahu kalau dia adalah seorang pembela tanah air yang berjiwa ksataya, aku telah menghilangkan nyawa seorang pahlawan perempuan. Mendadak Tian Hiang Hongi Chu tertawa dingin, tukasnya, nak, dia tidak pantas disebut sebagai seorang pahlawan perempuan setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya, nak, apakah kau telah menemukan dia sedang melakukan suatu perbuatan diadap yang memalukan sebelum turun tangan melenyapkannya dari muka bumi Oh Putui mengangguk. Ye A A, Bu Ampua berhasil memergoki dia sedang berunding dengan Jian Tok Cho Asin, Dewa Ular Selaksa Bisa, It Bun Seng untuk mencelakai seorang tokoh persilatan, maka aku pun turun tangan lebih dulu untuk membereskan nyawa mereka. Tian Hiang Hwi Chu merasa terkejut setelah mendengar perkataan itu, serunya benarkah itu siapa yang hendak mereka celakai Loceng Chu dari perkampungan Ang Yap San Cheng, Patong Ko Aisyu kakek aneh delapan penjuru Liu Tian Chong ternyata bajingan tersebut adalah bajingan tua itu, seru Tian Hiang Hwi Chu dengan gemas. Tiap-tiba ia berhenti sebentar, lalu katanya lagi, nak kau memang tidak salah membunuh, Han Yan memang beralasan untuk menerima kematiannya kau orang tua benar-benar tak akan menyalahkan diriku nak, sekalipun kau tidak membunuhnya, aku juga akan menghabisi nyawa perempuan itu, Oha, tiba-tiba Oh Put Kui menjadi paham, kemungkinan besar Han Yan adalah seorang matum-matum dari kerajaan Qing. Berbeda dengan pengemis pikun, dia merasa tidak habis mengerti. Loceng Puekonon di antara keempat orang dayangmu itu Han Yan adalah dayang yang paling kau percayai, sebab itu pula dayang tersebut paling sukar dihadapi dalam dunia persilatan, entah mengapakah selalu mengatakan bahwa dia memang pantas mati pikun, pikun, kau si pikun cilik ternyata menjadi pikun kembali, seru Tian Hiang Huicu sambil tertawa. Pengemis pikun jadi tersipu-sipu. Boampuan memang bodoh, bisiknya. Tian Hiang Huicu tak dapat menahan gelinya, dia segera tertawa tergelak, kemudian baru katanya perlahan, dia adalah seorang matum-matu, seorang matum-matu. Wah-ah-ah. Kalau begitu dia pantas dibunuh, itulah sebabnya, sekalipun bocah ini tidak membunuhnya, aku pun akan turun tangan membereskan dirinya. Wah-ah-ah. Jika Loceng Pu selalu berkata demikian, Boampu jadi merasa malu sendiri. Seru Oh Puthui sambil tertawa. Tian Hiang Huicu ikut tertawa. Nak, kau telah membantuku melenyapkan pengkhianat. Sudah seharusnya aku berterima kasih kepadamu. Boampu tak berani menerima rasa terima kasih dari Ciampua. Ucapan terima kasihmu hanya membuat Boampu malu. A-a-a-ai, nak kau tak usah sungkan-sungkan. Tian Hyang Huicu menghela nafas pelan setelah berhenti sebentar, tiba-tiba sorot matanya berubah menjadi amat sedih. Lanjutnya, apakah kau ingin mengetahui jejak adik kandungku yang memalukan itu? Tentu saja Oh Put Kui ingin mengetahuinya, tapi dia merasa rikuh untuk bertanya secara langsung, maka bukan menjawab, dia hanya tertawa jengah. Tian Hyang Huicu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya kemudian selama ini dia selalu mencatut namaku untuk berbuat segala macam kejahatan dalam dunia persilatan, ada kalanya aku menjadi marah dan ingin sekali memberi hukuman atau peringatan kepadanya, yaa, betul, kau orang tua memang harus berbuat demikian seru pengemis pikun tanpa sadar. Tapi Tian Hyang Huicu kembali menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya lebih jauh, tidak aku tidak sanggup untuk turun tangan, setelah mendengarkan kepalanya, dengan metu berkaca-kaca dia menghela nafas panjang, ujarnya lebih jauh, negara hancur rumah berantakan, sakit hati leluhur belum lagi terbalas, bagaimana mungkin aku bisa turun tangan terhadap sanak keluargaku sendiri oleh karena itu, aaai, segala sesuatunya terpaksa membiarkan dia bertindak sesuka hati, dia bisa seperti sekarang, boleh dibilang akulah yang paling berdosa, cuma sayang menyesal pun telah terlambat, kau orang tua tak usah terlalu menyalahkan diri sendiri ujar lah putwi sambil tertawa. Aaai, nak kau mana tahu, coba kalau aku tidak mewariskan ilmu silatku secara diam-diam kepadanya, mana mungkin dia bisa mencelakai umat persilatan dan melakukan banyak kejahatan-kejahatan besar bagi umat manusia oh putwi segera terbungkam dan tak sanggup berbicara lagi. Agaknya semua akibat ini bisa terjadi karena gara-gara perasaan kasih dan sayang yang berlebihan dari Tian Hyang Huicu terhadap adiknya. Tian Hyang Huicu memandang sekejap ke arah oh putwi, kemudian berkata lagi. Nak, namaku yang sebenarnya adalah Cu Yeu Hong, sedangkan adikku bernama Cu Yeu Hong setelah negaraku musnah, aku pun merubah namaku menjadi Kian Hong, sedangkan dia pun berganti nama menjadi Kian Hong. Akan tetapi orang persilatan tiada yang tahu kalau Tian Hyang Huicu sebetulnya bukan cuma satu orang, setelah tertawa, lanjutnya, tentu saja selain gurumu. Sekarang Bo Ampu dan Lok Lo pun mengetahui akan hal ini kata oh putwi sambil tertawa. Benar, aku merasa persoalan ini memang sudah saatnya untuk diketahui orang lain aku berharap kasudi melakukan suatu pekerjaan bagiku. Nak, bersediakah kau harap kau memberikan perintah nak, bantulah aku untuk membekuk Cu Yeu Hong dan seretlah kemari oh putwi menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, lama kemudian baru katanya, bukankah kau orang tua enggan untuk melukai. Jikun Cu dia tak dapat menyebut nama Cu Yeu Hong secara langsung, maka disebutnya sebagai cuan putri kedua. Tian Hyang Hahul Cu menghela napas panjang. A-a-a-a-i, aku hanya tak ingin membekuknya dengan tanganku sendiri nak, seandainya kau dapat membekuknya besok aku pun tak akan mencelakai jiwanya, Cuma aku pun melarang dia untuk melakukan kejahatan lagi toh tindakanmu merupakan suatu tindakan menguntungkan bagi gurumu. Nak, masa kau tidak mau oh putwi termenung sebentar, kemudian katanya, baik, bu ampuh bertekad akan membakti demi ciampu Tian Hyang Hui Cu segera tertawa. Nak, dia tinggal di, belum selesai perkataan itu diutarakan mendadak terdengar gelak tertawa yang amat nyaring menggelegar memotong ucapan Tian Hyang Hui Cu yang belum selesai. Menyusul gelak tertawa tersebut, terdengar seseorang mementak dengan suara nyaring, Hang Niu, jangan berbuat demikian. Mendengar seruan tersebut, Tian Hyang Hui Cu agak tertegun, kemudian sambil tertawa tegurnya, Sian Heng Kah di situ suara tertawa nyaring segera menggema lagi, tak nyana Hang Niumar masih dapat mengenali suaraku, benar-benar Buddha Maha Pengasih, belum selesai perkataan itu diutarakan sesosok bayangan manusia telah meluncur datang sambil melompat bangun, Oh Put Kui segera menyongsong kedatangan orang itu sembari berseru, suhu, sambil berlutut dia memeluk sepasang kaki orang itu dengan wajah yang binang. Ketika pengemis pikun berpaling, dia segera saksikan orang yang baru saja munculkan diri itu adalah seorang hwasyo tua berambut putih, berjubah abu-abu dan berwajah penuh senyuman. Mungkinkah pendeta ini adalah si pendeta Sinting Tai Gi Sang Jin? Pengemis pikun benar-benar menjadi pikun, untuk sesaat dia sampai berdiri termangu-mangu. Dalam pada itu, si pendeta Sinting telah membelai kepala Oh Put Kui Seraya berkata, Ayohlah bangun, jangan seperti bocah umur tiga lagi, nanti kau bisa ditertawakan orang tidak kata Oh Put Kui sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, Suhu, Te Cu tak akan bangun mengapa sudah begini besar masih mengambek Oh Put Kui segera tertawa. Suhu, kau harus mengabulkan sebuah permintaanku dulu sebelum Te Cu mau bangun soal apa pendeta itu memicinkan matanya. Ijinkan aku untuk mengganti panggilanku terhadapmu kenapa? Apakah kau sudah tak ingin menjadi muridku lagi seru pendeta Sinting sambil tertawa terbahak-bahak? Tentu saja jawaban tersebut kembali membuat pendeta Sinting menjadi tertegun. Bocah keparat, sudah merasa sayapnya mulai tumbuh, kau lantas melupakan asal usuhmu. Gurumu sudah dipanggil pendeta Sinting, apakah kau ingin disebut orang sebagai bocah Sinting pula? Hayo cepat bangun, tidak, tidak. Kecuali kalau kau mengabulkan aku memanggilmu sebagai empek, ketika mendengar ucapan tersebut, sekujur badan pendeta Sinting itu segera bergetar keras, senyuman yang semula menghiasi wajahnya pun seketika lenyap tak berbekas. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Oh Put Kui lekat-lekat. Empek, Oh Put Kui segera memanggil dengan mesra. Tiba-tiba sorot mata pendeta itu memancarkan sinar kesedihan, tapi hanya sebentar kemudian, senyuman manis kembali menghiasi ujung bibirnya. Di tatapnya sekejap wajah Tianyang Huicu sorot metu yang ramah dan penuh melas kasih, setelah itu dia bertanya, Hang Nio, kau yang memberitahukan hal ini kepadanya Tianyang Huicu segera tertawa. Sian Heng aku hanya memberitahukan hal ini saja, yang lain aku pun tidak tahu. Suatu pemberitahuan yang sangat cantik, pendeta Sinting segera tertawa, ditepuknya kepala Oh Put Kui, lalu bisiknya lirih, Bangun, ku kabulkan permintaanmu itu Oh Put Kui segera bersorak gembira dan melompat bangun selama ini sorot metu, Tianyang Huicu tak pernah beralih dari tubuh pendeta Sinting. Begitu Oh Put Kui bangkit berdiri, perempuan itu baru berseru lagi sambil tertawa, Sian Heng, silahkan duduk dia tidak bangkit berdiri, melainkan hanya sedikit membungkukan badan, pendeta itu segera tertawa. Lolap sepanjang hari tak pernah meninggalkan kasur duduk persiapan dari Situ benar-benar amat sempurna, tiap tiba saja dia merubah panggilannya. Inilah yang menyebabkan dirinya disebut Sinting. Tak tahan lagi Tianyang Huicu segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Sian Heng, si Cu, lolap taigi kata pendeta Sinting dengan sinar metu berkilat tajam. Tianyang Huicu segera tertawa rawan, katanya dengan nada suara rendah, yaa benar, kau adalah taigi, sayang. Sekali, kesintinganmu belum juga berakhir. Sementara itu taigi sang jin telah duduk di atas kasur yang semula ditempati Oh Put Kui. Ketika mendengar perkataan itu dia segera merangkap tangannya sambil memberi hormat. Kemudian sambil tertawa tergelap ucapnya pelan, Si Cu, ada sebab pasti ada akibat, karena sebab dan akibat selalu saling berkaitan, bila tiada akibat, bukanlah hal itu ajaib namanya. Aai, saudara Sian, ahad tidak, sang jin, pandanganmu benar-benar amat terbuka bisik Tianyang Huicu sambil menghelana pasar rendah. Buddha mengajarkan empat kekosongan yang terutama, mengapa lolap tak bisa berpandangan terbuka kalau begitu ku ucapkan selamat untuk Su Heng, Terima kasih Si Cu, selama ini si pengemis Pikun berdiri menanti di samping Arna untuk maju memberi hormat. Akan tetapi berhubung si pendepta Sinting berbicara terus dengan Tianyang Huicu, maka dia pun tak berkesempatan untuk ikut menimbrung. Karenanya begitu mendengar pendepta tersebut mengeluarkan kata yang terakhir, dia tidak menyanyiakan kesempatan tersebut dengan begitu saja, dengan cepat tubuhnya maju ke depan untuk menyembah. Bu Ampulok Jin Ki dari Kaipang menjumpai Sang Jin sekalipun lagi berpejam mata, ternyata pendepta itu dapat melihat semua gerak-gerik dari pengemis Pikun itu dengan jelas. Baru saja pengemis Pikun menbungkukan badannya sambil tertawa terbahak-bahak serunya, tidak berani, tidak berani, si Cu tak usah banyak adat, walaupun pendepta itu tidak menggerakkan badannya ataupun tidak mengebaskan ujung bajunya, akan tetap dinyatanya si pengemis Pikun tak sanggup untuk berlutut lebih jauh. Em menghadapi keadaan seperti ini, dengan wajah memerah karena jengah terpaksa pengemis Pikun hanya menjura belaka saat itulah pendepta Sinting baru mengulurkan tangannya seraya berkata pelan, Si Cu, harap duduk kembali ke tempat dudukmu tidak berani, ada Ciampua berdua di sini, Lok Jin Ki lebih baik berdiri saja di sini. Mendengar itu, pendepta Sinting segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tidak usah, tidak usah, silahkan duduk Taigi Sang Jin tertawa. Orang sering bilang kalau dalam Kaipang terdapat seorang pengemis yang disebut pengemis Pikun, dia kadang kalah Pikun, kadang kalah pintar, ada kalanya Sinting, ada kalanya Latah, kaukah orangnya dengan wajah memerah karena jengah, pengemis Pikun menyahut, yaaah, benar, memang boampua, kau tidak mirip, ujar Taigi Sang Jin. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Menghadapi jawaban tersebut, si pengemis Pikun agak tertegun untuk beberapa saat lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun sekali lagi. Pendepta Sinting tertawa tergelap katanya, seorang Enghiong yang sejati adalah seorang manusia yang berwatak sejati, tidak banyak bertingkah, bila kau tak bisa menunjukkan watak aslinya, buat apa pula hidup sebagai manusia pengemis Pikun menjadi terkesiap sekarang dia baru merasa kalau dia sudah kehilangan watak sejatinya. Bagaimana dia adalah seorang jago lihai yang sudah termasyur banyak tahun, mendengar perkataan itu dia segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 teguran lociampu memang tepat sekali, boampu tahu kesalahan dan pasti akan merubahnya, nah, begitu baru benar, Tianhyang Huicu yang menyaksikan kejadian itu menjadi geli, serunya sambil tertawa, Pendeta Sinting, pengemis Pikun, kalian memang merupakan pasangan yang paling cocok di dunia ini. Si Cu memang berbicara benar, itulah yang lolap harapkan tingkah laku. Kedua orang itu segera menimbulkan gelap tertawa. Oh Putui dan Tianhyang Huicu sekalipun Tianhyang Huicu sudah tua, ternyata wajahnya masih kelihatan cantik dan daya tariknya masih nampak besar. Pendeta Sinting yang menyaksikan kejadian itu segera bergidik, serunya sambil tertawa, Si Cu benar-benar memiliki ilmu awet muda, meskipun usiamu sudah seratus tahun namun wajahmu masih nampak muda, lolap ucapkan selamat untuk itu Tianhyang Huicu mendongakan kepalanya kembali, suatu perasaan girang yang tak terlukiskan dengan kata segera melintas di atas wajahnya. Saudara Sian, Si Cu, pendeta itu segera berkerut kening. Melihat itu, Tianhyang Huicu segera menghela napas sedih, tapi hanya sebentar kemudian dia sudah tertawa kembali, katanya, Bukankah Sang Jin berusia lebih tua daripada diriku? Apakah kau nampak sudah tua ya ah? Rambutku sudah putih, jenggotku sudah beruban, lolap berbeda jauh dari Si Cu, setelah berhenti sejenak, mendadak katanya dengan wajah serius, Si Cu, tentang soal adikmu, bagaimana kalau kau suka memandang di atas wajah lolap untuk menyudahi sampai di sini saja berkilat sepasang metel, Tianhyang Huicu. Kau, kau tidak khawatir akan mengganggu ketenanganmu. Ah ah ah, tidak tidak takut, adikmu masih belum memiliki kemampuan seperti itu, Oh Put Kui yang berada di sisinya segera menimbrung. Empek Bukankah kau melarikan diri dari gua karena hendak menghindari dirinya dengan cepat Taigi Sang Jin menggelengkan kepalanya berulang kali. Anak bodoh, kau anggap aku benar-benar menyembunyikan diri karena dirinya lantas surat yang kau tinggalkan itu Surat itu sengaja ku tinggalkan agar dibaca olehnya, jawab Taigi Sang Jin sambil tertawa. Ananda tidak mengerti, tentu saja kau tak akan mengerti, maksudku agar dia matikan hatinya itu, seraya berkata sorot matanya dialihkan ke wajah Tianhyang Huicu. Melihat itu, Tianhyang Huicu segera tertawa, tertawanya kelihatan manis sekali. Terima kasih banyak, bisiknya. Mengapa dia berterima kasih Oh Put Kui masih saja tidak mengerti setelah tertawa hambar, kembali Taigi Sang Jin berkata, Si Chu, tak usah berterima kasih, lolap lah biang keladi dari dosa ini, aku akan mengikutimu kata Tianhyang Huicu sambil tertawa manis. Taigi Sang Jin menghela nafas panjang. A-a-a-i, perkataan itu telah mencelakai sepanjang hidupmu. Hang, mendadak ia menutup mulutnya kembali. Tianhyang Huicu tertawa. Sang Jin kelewat kukuh diri sendiri, padahal cinta adalah sesuatu yang agung, bukan begitu, apakah Si Chu lupa kalau lolap sudah menjadi pendeta, aku sudah melepaskan diri dari segala macam ikatan, berbicara sampai di situ, Tianhyang Huicu hanya bisa manggut-manggut sambil tertawa rawan. I-a-a benar, tapi aku tetap akan menurutimu demikian ia berbisik. Tanpa terasa Taigi Sang Jin menghela nafas panjang. Si Chu, lolap tak akan melupakan budimu itu untuk selamanya, bisa mendengar perkataanmu itu, aku merasa puas sekali, mendadak Taigi Sang Jin tertawa tergelak serunya, seorang yang berkedudukan terhormat, terseret masuk di dalam dunia persilatan, oh oh tuan putri, kau pun seorang yang tolol seperti lolap sendiri, di antara gelak tertawanya itu, kelihatan air matanya turut jatuh bercucuran, sedang Tianhyang Huicu sendiri pun telah bercucuran air mata pula karena sedih. Menyaksikan keadaan seperti ini, si pengemis pikun hanya bisa memandang dengan wajah kebingungan sedangkan oh put kui ikut merasa amat sedih, karena secara tiba-tiba ia teringat pula akan asal usulnya sendiri empek. Akhirnya dia berbisik. Waktu itu Taigi Sang Jin sedang tertawa tergelak. Ia baru terperanjat setelah mendengar seruan itu, tanyanya dengan cepat, Nak, ada urusan apa bagaimana dengan ayahku? Tak usah ditanyakan Taigi Sang Jin mengelengkan kepalanya berulang kali. Tidak empek aku harus bertanya. Bagaimana pula dengan ibuku? Aku ingin berjumpa dengan mereka. Nak belum sampai waktunya, kata pendepak itu sambil tetap menggeleng. Empek mengapa kau tidak bersedia memberitahukan hal itu kepadaku? Apakah ayah aden ibuku telah melakukan suatu perbuatan jahat yang amat berdosa? Ataukah karena mereka adalah, dia tak jadi melanjutkan kembali kata-katanya, karena bagaimanapun juga ia merasa sungkan untuk mengeritik orang tua sendiri mendadak Taigi Sang Jin berteriak keras, Nak, kau tak boleh menduga sembarangan empek, Kalau kau tidak mengatakan, Ananda tentu akan terus menduga-duga, Ujaroh Putui dengan air metu bercucuran. Tian Hiang Hui Chu yang menyaksikan hal itu dari samping, segera menimbrung sambil tertawa, Yeaa, aku tahu, Taigi Sang Jin menghela nafas. Yeaa benar, kau toh tak bisa mencegah bocah itu untuk tidak menduga-duga secara sembarangan Taigi Sang Jin. Menghela nafas panjang. Kemudian katanya, Nak, ayah dan ibumu adalah orang baik semua. Mereka adalah orang terbaik di dunia ini. Sungguh senyuman segera menghiasi wajah Oh Put Kui. Buat apa aku mesti membohongi dirimu, Sahut Taigi Sang Jin dengan wajah bersungguh-sungguh. Tapi dimanakah? Aku hendak pergi menjumpai mereka, Empek kau pasti tahu bukan betapa sedihnya keponakan selama banyak tahun ini, Empek kalau toh sudah tahu, Mengapa kau tidak bersedia memberitahukan kepada keponakan sekali lagi pendeta. Itu. Menghela. Napas. Belum waktunya. Empek sampai kapan hal ini baru bisa kau beritahukan kepada ku seru Oh Put Kui dengan gelisah. Di saat kau sukses dan berhasil Oh Put Kui menjadi tertegun. Kenapa? Apakah takut aku berpikiran cabang benar? Odeweo ananda tak mungkin akan berpikiran cabang, Apalagi kalau aku bisa bertemu dengan ayah ibuku, Aku dapat memusatkan segenap perhatianku untuk memperdalam ilmu silatku Agar bisa menggirangkan hati orang tuaku, Mendadak Tai Gi Sang Jin tertawa tergelak. Tidak mungkin nak pikiranku pasti bercabang, Karena, agaknya dia merasa kalau telah salah berbicara sehingga buru-buru dia membungkam kembali Oh Put Kui tak mau lepas tangan dengan begitu saja, Dia segera mendesak kelebih jauh. Mengapa begitu Empek? Mengapa kau tak mau berbicara Tai Gi Sang Jin segera menggelengkan kepalanya berulang kali? Nak bukannya aku enggan berbicara, Tetapi sesungguhnya dibalik kejadian itu masih ada persoalan lainnya, Tiba-tiba Tian Hiang Hui Chu menimbrung, Sian Heng, bocah itu pernah berkunjung ke Pulau Neraka mendengar perkataan itu, Sekujur badan Tai Gi Sang Jin bergetar amat keras. Dengan cepat sorot matanya dialihkan ke wajah Tian Hiang Hui Chu, Kemudian serunya, Hang Nio, kau bilang apa? Dia telah berkunjung ke Pulau Neraka dan bertemu dengan ketujuh orang tua itu, Dengan kening berkerut Tai Gi Sang Jin segera berpaling kembali ke wajah Oh Put Kui, Setelah menatapnya lekat-lekat, Ujarnya lebih jauh, Nak jadi kau telah berkunjung ke Pulau Neraka, Yang dikenal orang persilatan sebagai pulau yang bisa dikunjungi, Tak bisa kembali itu ya benar, Ananda telah berkunjung ke sana, Apa saja yang dikatakan ketujuh orang tua itu kepadamu? Tanya pendeta Sinting itu dengan wajah agak tegang. Ananda pergi bersama Loklo dan Melayan Sakti dari Lautan Timur Chin Teo Oteong, Agaknya ketujuh orang tua itu sangat suka denganku, Kami sudah berdiam beberapa hari di pulau tersebut mendengar perkataan itu, Parasmuka Tai Gi Sang Jin berubah menjadi amat berat dan serius. Nak aku ingin bertanya kepadamu, Apa saja yang mereka katakan kepadamu? Mereka mengira aku adalah muridnya Tian Leong Susyok? Maka dari itu mereka mengajakku membicarakan banyak peristiwa yang menyangkut diri Tian Leong Susyok dalam dunia persilatan di masa lalu, Tidak menyinggung soal aku pernah, Tapi Ananda berlagak tidak tahu. Bagus sekali, Seru Tai Gi Sang Jin sambil tersenyum, Apalagi yang mereka bicarakan mereka semua mewariskan semacam kepandayan silatnya untuk Ananda Haaah, 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 Bagus sekali, Tai Gi Sang Jin tertawa terbahak-bahak, Hei bocah, Nampaknya rejekimu cukup besar juga. Kesemuanya ini adalah berkat doa restu dari Empek, Sahutoh Putwui tertawa, Seandainya Empek tidak memelihara keponakan hingga dewasa, Bagaimana mungkin aku bisa mempunyai kesempatan untuk merasakan rejeki besar itu? Perasaan Tai Gi Sang Jin yang semula tegang tampaknya jauh lebih mengendor lagi sekarang, Katanya kemudian sambil tertawa, Bagus sekali nak kau pun mulai sungkan-sungkan terhadap Empek, Tian Hiang Hui Chu ikut berkata sambil tertawa, Sebutnya sih sudah sebut, Cuma, Nak, Apakah kau telah berhasil mempelajari ketujuh macam ilmu silat tersebut? Apakah kau juga mengetahui siapakah nama dari ketujuh orang itu? Aku tidak tahu, Haaah, Siapa suruh kau bergaul dengan si pengemis pikun? Seru Tai Gi Sang Jin sambil tertawa, Tak heran kalau kau pun ketularan penyakit pikunnya, Oh Putwui segera tersenyum. Bukannya keponakan tak mau bertanya, Hanya sungkan rasanya untuk mengajukan pertanyaan itu, Masa mereka tidak menyebutkan nama mereka sendiri tanya Tian Hiang Hui Chu sambil tertawa, Kontan merah padam selembar wajah Oh Putwui, Haaah, 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 Anak muda apakah karena namanya kelewat banyak maka kau lantas melupakan nama mereka itu? Seru Tai Gi Sang Jin sambil tertawa, Keponakan memang telah melupakan, Setelah berhenti sejenak, Ujarnya lagi, Cuma aku masih teringat nama dari dua orang di antara mereka, Siapakah dua orang? Engkau maksudkan yang pertama adalah Le'ihaun Mokiam Oh Cheng Tian, Dia merupakan seorang kakek kurus, Maka keponakan mempunyai kesan yang dalam terhadapnya selain itu ilmu pedang yang dimilikinya juga sangat lihai sekali, Sama sekali tidak kalah dengan empek, Sewaktu mendengar nama Oh Cheng Tian, Para Stai Gi Sang Jin kontan berubah hebat, Tian Hiang Hui Chu juga menunjukkan sikap yang amat tegang, Tapi selesai mendengar ucapan dari Oh Putwui, Mereka segera tertawa kembali, Siapa pula yang lain tanya mereka hampir berbareng, Yang seorang lagi bernama Chia Ching Su Seng Leng Tu, Ah 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 ah, Keponakan teringat chula dengan seorang lagi yang bernama Tuan Kiam Buang Seng Leong Hui Tian, Benar, ketiga nama itu memang benar, Tapi masih ada empat orang lagi, Bo Am Pu ingat nama mereka, Timberung pengemis pikun tiba-tiba sambil tertawa, Tian Hiang Hui Chu segera tertawa terbahak-bahak, Ha ah 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 ah, Nah, kau tak bisa menandingi si pikun cilik bukan begitu, Karena Bo Am Pu pernah mendengar nama mereka di masa lalu, Cepat-cepat pengemis pikun menambahkan sambil tertawa jengah setelah berhenti si jenak, Terusnya, empat orang lainnya adalah Hit Giki Sukuput Beng, Jian Gisiao Su, Misim Kui Chu dan Tiang Pek Cui Sin Lok Tua, Hebat benar daya ingatmu kuji oh put kui cepat, Tai Gisang Jin Iut tertawa, Tanyanya tiba-tiba, Nak kepandayan apakah yang mereka wariskan kepadamu, Bagaimana pula dengan hasil latihanmu ku tua mewariskan ilmu Hang Hwe Kun, Pukulan angin apinya kepadaku, Wah ah, Itu mah ilmu andalannya, Selatian Hiang Hui Chu sambil tertawa, Nak selama hidup dia memusatkan perhatiannya untuk melatih ilmu, Pukulan ciptaannya itu sudah pasti luar biasa dasyatnya, Hang Nio, Kalau bukan begitu masa dia dianggap orang sebagai si manusia gila dari ilmu pukulan sambung Tai Gisang Jin sedangkan Oh Lo Jin mewariskan ilmu pedang Lui Im Kiam pedang irama gunturnya kepadaku, Oh Put Kui menambahkan sambil tertawa, Oh Ha, Ilmu pedang Lui Im Kiam mencorong sinar tajam dari balik metu, Tai Gisang Jin Ia A, Ilmu pedang Lui Im Kiam, Ketika Oh Lo Jin menggunakan ilmu pedang tersebut, Suara angin dan gemuruh yang menyertai ancaman itu amat memekikan telinga dan menggidikan hati, Tai Gisang Jin segera menghela napas panjang, A A A I, Ji, Akhirnya dia berhasil juga, Sian Heng, Ku ucapkan selamat kepadamu Tian Hiang Rui Chu menambahkah sambil tertawa Oh Put Kui tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, Tapi dia dapat merasakan betapa besarnya perhatian empeknya itu terhadap Oh Cheng Tian titik. Maka tanpa berpikir panjang lagi, Dia berkata lebih jauh, Leng Lo Jin mewariskan ilmu seruling liu hao usiao kepadaku, Sedangkan Ji Yang Gi Sian Su mewariskan ilmu jari ban hut ji. Wah ah ah, Semuanya merupakan ilmu paling top di dunia ini Tian Hiang Rui Chu komentar. Sedangkan Leng Lo Jin mewariskan ilmu pukulan Im Satchiang, Mi Sim Toh Lo Jin mengajarkan ilmu gerak badan Tai Siu Heng Toh, Sebaliknya Tulu Jin mewariskan ilmu senjata rahasia terutama menggunakan arak sebagai anak panah nak kau benar-benar seorang manusia yang hebat, Hampir semua ilmu silat paling top yang ada di dunia ini telah kau pelajari semua, Sian Heng, belum komplit rasanya, Tiba-tiba Tian Hiang Rui Chu menyela. Mendengar perkataan itu, Tai Gi Sang Jin segera berseru sambil tertawa Hang Niu, Kau, kau pun hendak membuatnya bertambah komplit mengapa tidak? Kalian orang lain bisa. Mengapa aku tak dapat sahut perempuan itu sambil tertawa? Aku toh tidak mengatakan kau tak dapat Tian Hiang Rui Chu tertawa. Kalau memang begitu kau pun tak usah mewariskan kepandayan apa-apa kepadanya, Aku hanya ingin menghadiahkan semacam barang untuknya, Sembari berbicara dari sakunya dia mengeluarkan sebutir mutiara sebesar buah kelengkeng yang berwarna-warni serta memancarkan cahaya yang gemerlapan. Melihat benda itu, Dengan heran Tai Gi Sang Jin segera berseru, Hang Niu, kau hendak menghadiahkan mutiara penghindar hawa sesat untuknya tentu saja, Barang lain toh tak ada gunanya diberikan kepadanya sahup perempuan itu tersenyum. A-a-a-i Hang Niu, kau kelewat baik terhadap bocah ini, Setelah berhenti sejenak katanya kepada Oh Put Kui. Nak, selain mutiara itu bisa dipakai untuk menghindari hawa sesat, Juga bisa memunahkan racun, bisa menghindari air bah dan kebakaran, Benda tersebut merupakan salah satu di antara tujuh benda mustika dari dunia persilatan. Sementara itu Tian Hiyang Huicu telah menghadiahkan mutiara tersebut. Oh Put Kui sembari berkata, Nak, mutiara ku ini akan sangat bermanfaat bagimu di kemudian hari, Ambilah sebenarnya Oh Put Kui hendak menampik, Tapi dia merasa apa yang dikatakan memang benar, apalagi dalam keadaan seperti ini. Karena itu dengan sikap hormat dia lantas menerima pemberian tersebut. Terima kasih banyak Oh Chiam Pua, katanya kemudian. Perempuan itu kemudian tertawa. Tak usah berterima kasih, baik-baiklah mempergunakannya, Menggunakannya, asal kau bersedia untuk menerimanya, Aku sudah sangat kegembira sekali dengan sangat berhati-hati Oh Put Kui menyimpan mutiara mustika itu ke dalam saku lalu mengundurkan diri ke tempat semula, Setelah itu tanyanya kepada Tai Gi Sang Jin, Empek aku masih belum menerangkan kepada keponakan akan jejak dari orang tuaku. Nak, bagaimana sih kau ini Tai Gi Sang Jin berkerut kening? Seandainya aku bersedia memberitahukan kepadamu, Buat apa menunggu sampai kau mengajukan pertanyaan? Empek bukankah kau sering berkata asalkan ananda mau menjelajahi dunia, Maka tak sulit untuk menemukan mereka asal kau bersedia untuk berbuat demikian, Hal mana lebih baik lagi, Paling tidak toh akan banyak melatih diri, Oh Put Kui merasa gelisah juga diliputi perasaan kecewa. Di tatapnya wajah Tai Gi Sang Jin lekat-lekat, Sementara tubuhnya sama sekali tak berkutik. Melihat itu, Tian Hiang Huicu kembali berkata sambil tertawa, Sian Heng, ilmu silat yang dimiliki bocah ini sudah hebat, Buat apa kau mesti merasa kuartir lagi? Beritahukan saja kepadanya, Coba kau lihat tampangnya yang mengenaskan, Mendengar perkataan itu, Tai Gi Sang Jin menjadi termangu-mangu, Lama kemudian akhirnya dia baru menghelana pasraya berkata, Hang Nio, kau benar-benar berbaik hati, Sian Heng, Beritahukanlah kepada bocah itu orang bilang dendam kesumat orang tua lebih dalam dari samudera, Apakah kau suruh bocah itu hidup selama 20 tahun lebih dengan sia-sia belaka Tanpa mengetahui siapa pembunuh ibunya begitu mendengar perkataan tersebut, Oh Put Kui menjadi terkesiap sehingga peluh dingin jatuh bercucuran. Ibu, ibuku telah ter, terbunuh serunya dengan suara gemetar. Tai Gi Sang Jin menghela nafas dengan suara dalam. A-a-a-ai, benar nak, Ibumu memang telah dibunuh orang sepasang. Metoh Put Kui segera memancarkan cahaya berapi-api yang penuh dengan hawa pembunuhan. Siapa-siapakah yang telah membunuh ibuku teriaknya keras-keras. Dengan cepat Tai Gi Sang Jin menggelengkan kepalanya berulang kali. Siapa yang tahu jawaban itu kontan saja membuat Oh Put Kui menjadi tertegun, Serunya kemudian, Empek, masa kau orang tua pun tidak tahu Tai Gi Sang Jin menghela nafas panjang. A-a-a-ai, andai kata Empek tahu, Apakah aku tak membalaskan dendam bagi ibumu sejak dulu-dulu? Lantas ayahku sendiri teriak Oh Put Kui. Dia sendiri pun tidak tahu, Empek, Saat ini ayahku berada di mana kembali pemuda itu bertanya dengan sedih. Di pulau neraka apa? Di pulau neraka siapakah dia Empek? Apakah Oh Lo Jin Ye A-a-a benar? Oh Cheng Tian adalah ayahmu? Tiba-tiba saja Oh Put Kui menangis terseduh-seduh, Ia benar-benar merasa sedih. Dia teringat dengan janjinya kepada Oh Lo Jin, Berjanji akan mencarikan putranya dan dia pun telah menyanggupi siapa tahu di alah putra yang ditunggu-tunggu, Bahkan setelah ayah dan anak saling bersuapun mereka tidak saling mengenal. Ia teringat kembali dengan gardu menanti putra. Dia pun teringat dengan tebing penantian putra. Terutama sekali wajah ayah yang penuh pengharapan, kurus, sayu dan menyedihkan hati. Dapatkah ia tak sedih? Dapatkah dia tak usah menangis? Tiba-tiba terdengar Tian Hiang Hui Chu berbisik dengan lirih, Nak, buat apa kau menangis? Kau sudah seharusnya merasa gembira, Ya benar nak, kau harus gembira. Karena kau telah berjumpa dengan ayahmu, Tai Gi Sang Jin menambahkan Oh Put Kui segera menyekai rematanya lalu berkata, Empek di atas pulau neraka ayah telah mendirikan sebuah gardu penantian, Dia menantikan kedatanganku, Tapi aku, ternyata aku tidak mengetahuinya, Jite juga kelewat batas Tai Gi Sang Jin menggeleng, Nak satu-satunya yang terpenting bagimu sekarang adalah latihlah ilmu silatmu dengan sebaik-baiknya, Karena musuh besar ibumu hingga kini masih belum diketahui siapa orangnya, Dengan air metu bercucuran Oh Put Kui mengangguk. Tian Hiang Hui Chu ikut berkata pula sambil tertawa, Nak aku masih ada satu permintaan yang ingin kuajukan kepadamu, Harapkah sudi mengawulkannya katakanlah lo ciampu dengan wajah bersungguh-sungguh, Tian Hiang Hui Chu ikut berkata, Sebelum hari Tiong yang depan, Lebih baik kau jangan pergi ke pulau neraka lagi, Karena ilmu silat yang dimiliki ayahmu bertujuh tinggal selangkah lagi mencapai tingkat kesempurnaan, Bila kau kesana, Itu berarti janji mereka telah berakhir dan mereka pasti akan balik kembali ke daratan Tiong Goan, Nak kau harus mengabulkan permintaan yang kuajukan ini walaupun dalam hati kecilnya Oh Put Kui merasa berat untuk mengabulkan permintaan itu namun dia juga tahu kalau Tian Hiang Hui Chu bisa berkata demikian, Hal ini pasti disebabkan oleh hal-hal tertentu, karena jika tidak mempunyai maksud yang mendalam tak mungkin perempuan itu berkata demikian akhirnya dia pun mengangguk. Salju turun dengan derasnya di wilayah HO OC, di tengah udara yang dingin dan menusuk tulang, Tampak dua ekor kuda berlarian kencang memasuki pintu kota. Dua orang penunggangnya meski harus menempuh perjalanan di tengah badai salju, Namun wajahnya kelihatan masih sedar bugar setelah masuk ke dalam kota, Mereka berdua melarikan kudanya menuju ke rumah makan tai peki yang paling termasuhur di situ. Waktu itu tengah hari telah menjelang. Dan saat-saat seperti ini merupakan saat ramainya orang bersantap dan minum arak. Kedua orang itu melompat turun dari kudanya di depan pintu rumah makan, Salah seorang di antaranya segera membisikkan sesuatu kepada pelayan, Kemudian naik ke atas loteng tingkat kedua setelah memilih sebuah sudut ruangan yang tidak gampang diperhatikan orang, Setelah melepaskan mantel mereka dan penutup kepalanya, Maka tampaklah raut wajah mereka yang sebenarnya. Ternyata mereka adalah Long Chukwai Hiap, pendekar aneh si pengembara, Oh Put Kui serta si pengemis Pikun Lok Jin Ki. Mereka telah meninggalkan kota Kim Leng dan menempuh perjalanan sejauh beberapa ribuli sebelum tiba di sana. Sikap Loh Put Kui masih tetap santai dan tenang sekalipun dia sudah mengetahui asal-usulnya, Tahu kalau ayahnya bernama Lihaun Mokyamoh Cheng Tian, Tahu kalau ibunya bernama Pei Hanghut, kebutan merah berbaju putih, Lan Hong. Dia pun tahu kalau ibunya telah dibunuh oleh seorang musuh tangguh. Tapi, dia masih tetap akan bersikap acuh-ta'acuh, Seakan-akan tiada persoalan yang membuatnya pusing si pengemis Pikun malah nampak lebih segar dan bersemangat. Mungkin hal ini dikarenakan dia telah berganti dengan pakaian baru. Waktu itu mereka sedang minum arak sambil berbincang-bincang dengan suara lirih. Terima kasih telah menonton!